saya cari calur dulu biar terlihat besar nah disini nah disini ini ada resistor disini ada tegangan 173 kemudian nah disini cuma drop teman, cuma 64V nah sedangkan disini 173 ya tapi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman kita bertemu kembali teman ya seperti biasa di channel di nular channel nah teman di video kali ini ya kita akan memperbaiki sebuah tv polytron 14 in ya dimana kerusakan tv ini gambarnya itu ya layarnya ya layarnya itu putih ya putih bergaris seperti itu namun sebelumnya saya minta maaf teman ya minta maaf video ini video ini sudah saya upload beberapa bulan yang lalu ya teman namun waktu itu saat saya upload video ini waktu masih baru-baru teman ya masih anjaran jadi saya itu belum bisa setting untuk backshownnya ya sehingga ada salah satu subscriber saya itu yang bertanya jadi pertanyaannya seperti ini pertanyaannya teman ya nah jadi tulisannya begini teman ya jadi maaf pak tolong backshownnya di op saat memberikan tutorial kita jadi kurang fokus nah seperti itu ya nah di video kali ini akan saya perbaiki lagi teman ya dengan apa penjelasan yang sama coba kita dupkan tv-nya ya benarkah kerusakannya layarnya putih bergaris nah seperti ini teman ya seperti ini layarnya putih bergaris namun suara ada teman ya suaranya ada begitu coba kita pasang suara dulu ya sebentar jadi kalau misalnya kita punya uang punya uang kemudian ada orang datang ke barang kita dan kita tahu trade recordnya orang ini memang amanah kalau memang berjanji ngombat nah sudah nah teman seperti yang baru saja kita lihat lihat ya jadi tv ini rusaknya putih bergaris dan teman untuk memperbaiki ya tv tabung yang gambarnya itu putih bergaris seperti ini kita itu ini ya tidak usah kemana-mana ya kita langsung fokus di bagian RGB-nya ya terutama di tegangan 180V-nya teman output dari playback seperti itu nah teman namun sebelum itu ya seperti biasa ya subscribe dulu ya subscribe, like silakan jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan ya silakan berkomentar teman ya di kolom komentar yang sudah tersedia di bawah seperti itu oke tv akan langsung kita buka teman ya nah teman kalau sudah seperti ini kita lakukan cek tegangan dulu teman ya namun sebelum itu akan saya jelaskan dulu sedikit ya jadi setelah kita tahu ya kerusakan tv tabung yang seperti kita saksikan tadi ya layar putih bergaris ya bukan gambar ya layar putih bergaris itu biasanya kerusakannya itu di bagian blok RGB teman ya di jalur tegangan ya jalur tegangan 180 pol dari kaki playback yang untuk menyuplai blok RGB ini nah di blok RGB ini apakah tegangan itu drop atau malah tidak ada sama sekali teman ya maka dari itu kita harus cek tegangan dari mulai dari awal teman ya siapkan dulu apometernya di sini menggunakan skala DC dan untuk probe hitam ya untuk probe hitam kita seperti biasa kita tancapkan di ground tabung yang apa kawat warna putih itu mesin kita hidupkan dulu teman ya steger kita tancapkan dulu di terminal sudah dan coba kita untuk tegangan ini teman ya untuk tegangan bagian yang menyuplai isi vertikal kemudian apa heater itu sekitar sini di atas ya arahnya ke sini ada jalurnya masing-masing dan untuk tegangan video ada di sekitar sini untuk khusus TV polytron ya di sekitar sini untuk tegangan videonya coba kita cek tegangan B plus nya di sini ada 110 pol di sini bukan nah ini teman ya ini tegangan video ya 110 karena apometer ini skala DC teman ya ini tegangan di sini kan masih skala AC coba kita cari ke sini kita lepas dulu ininya biar jalurnya terlihat ya ya pada intinya di kaki playback tegangan videonya ada teman ya kita urut dari sini kita urut ke bawah ada kan 110 karena ini tegangan AC teman dan apometer itu skala DC belum AC ya bukan AC dari sini ini kaki resistor teman ya menghambat sebelum diuda ya kaki resistor di sini biasanya 1 ohm ini kaki satunya harus sampai di sini jika di sini kok tidak ada tegangan cek transistornya ini kaki diuda negatifnya ya kemudian depannya positifnya nah jika di sini tidak ada tegangan cek ke diodanya seperti itu perurutan kemudian kita nah ini kan sudah di kaki ini teman ya sudah di kaki soket soket yang menuju RGB itu artinya tegangan sudah sampai di sini teman ya di kaki soket seperti itu nah kalau seperti ini teman ya itu artinya kita tinggal pindah bagian atas ya dan untuk bagian bawah itu normal ya untuk tegangannya di bagian mesinnya itu normal jadi kita langsung pindah ke bagian atas bagian RGB nya ya jadi saya ulangi ya jika tegangan tidak sampai di apa sini ya tidak sampai di kaki playback ya pastikan dulu apakah TV Anda itu sudah on apa belum jangan-jangan masih stand by seperti itu ya Anda cek dan jika tegangan tidak sampai di sini sedangkan di kaki playback ada maka cek diodanya seperti itu teman ya oke kita lanjut pindah ke bagian atas ya bagian RGB nya kamera akan saya alihkan lagi agar blok RGB terlihat dengan jelas seperti itu ya nah teman kalau sudah seperti ini enak kan tampak besar lihatnya jadi begini teman ya seperti yang sudah kita tahu ya saat kita ukur tegangan tadi di bagian bawah bagian mesinnya itu tegangan normal ya bahkan sudah sampai di kaki soket yang menuju RGB yang menuju RGB begitu nah sekarang kita sudah posisi beralih ke blok RGB nya ya teman jadi untuk cara-cara cek tegangan cara-cara cek tegangan untuk video ini khususnya tegangan 180V itu seperti yang kita lakukan tadi teman ya mudah-mudahan temanku paham lah mudah dimengerti seperti itu nah ini teman ya yang perlu kita perhatikan kabel soket dari bawah itu kan ada 4 buah ada 4 buah nah barisan yang kiri ini nah yang ini teman ya nah yang ini untuk barisan apa yang ada 4 buah ini kita cari untuk jalur apa videonya yang ini tadi kan 170 berapa 173 volt teman ya nah padahal sudah sampai disini tapi kenapa 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 layar kok ini ya teman kok putih seharusnya kalau sudah sampai disini ya tabung itu normal ya layarnya normal coba kita amati lebih jauh ya kita cari-cari dulu kita sebentar teman kita ambil ini dulu layar maksudnya kaca pembesar agar jalurnya terlihat naik kesini nah ini teman ya disini ada resistor tapi ukurannya berapa belum tahu juga ya disini kosong coba dulang nah 6 platform ini 173 ada teman ya di kaki sini tapi di kaki sebelahnya kok cuma segitu 0,65 ya berapa itu ya sepertinya ini teman coba kita nanti fokus ke ini kita lepas dulu ya kita cabut kita ukur setelah dicabut coba diulang lagi penasaran teman ini ada ya sepertinya nah cuma 65 itu drop teman ya itu drop hasilnya artinya drop tegangan ya coba kita cabut dulu kita cabut kita cek di bawah ya nah teman gosong ya hangus tuh sebentar ya coba saya carikan penggantinya dulu teman ya nah ini saya ganti 1 ohm ya ini cabutan juga coba kita langsung nah kalau ini kan di tester itu gak nyambung kalau yang tadi kan nyambung bunyi brusernya karena apometer skala brusernya kita langsung pasang aja nanti setelah terpasang kita cek tegangan lagi nah jika di kaki yang sebelahnya ya yang menuju bagian apa transistor bagian transistor lagi itu ada yang shot ya itu maka tegangan akan drop lagi teman ya tapi jika tidak ya normal tegangannya nah teman yang belum subscribe ya sambil nonton subscribe dulu ya like lalu nanti jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan ya biasa silahkan berkomentar teman ya oke oke kita cek tegangan ada 185 malah semakin naik ya seperti itu coba kita nyalakan tv-nya apakah berhasil kita tengok dulu teman nah sepertinya berhasil teman ya nah itu layar sudah menjadi biru ya politronnya tampak jelas sekali nah oke teman tv akan langsung saya tutup ya nanti akan kita tes langsung menggunakan gambar seperti itu nah teman coba kita hidupkan tv-nya dan ini suara tv-nya nanti ya untuk karena tampilannya itu musik ya jadi akan saya sensor ya nah ini ini kena copyright teman ya jadi tidak ada suara yang pasti gambar normal celing ya seperti ini ya seperti yang kita lihat teman dan saya pun tidak tahu ya saat mutar tv ini kebetulan langsung acara musik ya jadi kena copyright oke teman sepertinya sampai disini dulu ya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati